Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini Saya akan Menjelaskan Atau membaparkan sedikit tentang Morfologi Pirosia Sebelumnya perkenalkan Nama saya Dita Tuyurmadani NPM 19406030002 Oke Yang pertama itu habitat Genus Pirosia ini Atau paku ini hidup menimpang Pada pohon Jadi hidupnya itu menempel di pohon Atau dapat disebut Dengan paku epifit Dapat dilihat pada gambar ya Oke selanjutnya itu ada Bentuk akar Disini bentuk akar Genus ini itu berbentuk Akar serabut Batannya sendiri Pada genus Pirosia ini berupa Rimpang sedangkan Ental pada genus ini berbentuk sederhana Atau biasa dapat dikatakan Dengan simpel Jenis ental pada genus Pirosia ini ada dua Yang pertama itu ental steril Dimana ental ini adalah ental yang tidak memiliki Sorus Dan yang kedua adalah ental vertil Dimana ental tersebut adalah ental yang memiliki sorus Dapat dilihat perbedaannya pada gambar Keduanya Jika dilihat Pola sorus genus ini berbentuk Bulat tiga dimensi Sorusnya terletak di ujung daun Hingga pertengahan saja Tidak sampai pangkal daun Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.